Halo, kembali lagi di tutorial ANKONG. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait menggunakan ANKONG untuk memproses korpus yang di-tag, di-anotasi dengan informasi linguistik. Seperti yang kita lihat di sini, korpus ini yang berasal dari sebagian kecil korpus, 1 juta kata yang dihasilkan oleh tim di UI, di mana korpus ini di-tag, di-anotasi, kata-kata di dalam korpus ini di-anotasi berdasarkan part of speech-nya, kelas katanya, ya. Dan tag bersama dengan katanya dibisahkan oleh garis mirip. Oke, bagaimana kita memproses korpus ini di ANKONG? Jadi kita menuju ke ANKONG dulu, dan korpus itu sudah saya juga unggah di OASA. Silahkan Bapak-Ibu teman-teman coba dengan korpus itu, yaitu UI1M tag mini. Kita klik OPEN. Dan kalau kita menuju file view, kita klik di sini, tag-nya kelihatan, ya. Strip, kemudian ada tag-nya. Oke, dan tentunya kita bisa mencari, misalnya, semua kata dengan wildcard, ya. Wildcard tanda bintang, itu semua kata yang ditandai oleh VBI, verb intransitive. Kalau kita klik start, ANKONG akan meng-highlight semua kata yang ditandai dengan VBI. Oke, dan tentunya kita bisa juga menuju ke accordance dan klik start VBI, ya. Kemudian, mungkin kita merasa tidak rapi, ada tag-nya seperti ini. Kita bisa hide, sembunyikan, tag ini dengan menuju ke global settings. Di sana ada text, kemudian ada hide text. Kita klik ini. Dan kita perlu mengubah di sini, hide embedded text-nya, tag marker kita, bukanlah underscore, tapi strip. Jadi, kita perlu tahu juga penanda tag di korpus kita itu apa. Saya akan ganti menjadi strip seperti ini. Oke, dan di sini kita hide text. Kita klik apply. Dan kalau kita cari, seperti tadi, semua kata yang ditandai dengan VBI. Kalau kita klik start, ANKONG tidak akan menghasilkan apa-apa, karena tag-nya sudah di-remove dari korpus aslinya. Kalau kita menuju file view, kita klik file ini lagi, tag-nya sudah hilang, sudah di-hide, disembunyikan. Tapi, bagaimana jika kita ingin melakukan pencarian menggunakan tag, dan juga ingin tag itu tidak muncul di hasil pencariannya. Jadi, kita mencari menggunakan tag, tapi hasilnya juga tag-nya disembunyikan. Kita bisa melakukan hal itu dengan new global setting. Kemudian kita klik hide text, yang pilihan terakhir. Hide text, tapi search in kong plot and file view. Jadi, tag-nya disembunyikan, tapi kita bisa menggunakan tag itu dalam pencarian di kong koden. Kita klik apply. Dan kalau dilihat, pencariannya masih seperti ini ya. Bintang, wildcard, garis miring ke belakang, mungkin ke kanan. Kemudian diikuti oleh tag VBI. Kalau kita klik start, angkong akan menghasilkan semua kata yang ditandai dengan VBI, dan juga menyembunyikan tag-nya. Jadi, opsi ketiga ini cukup bermanfaat, dan bisa dianggap sebagai suatu pendekatan yang hybrid, mencampur antara menyembunyikan tag, tapi menggunakan tag itu untuk pencarian. Oke, dan yang perlu kita ingat disini adalah embedded tag marker kita apa di dalam korpus. Oke, ya, jadi itu penjelasan terkait working with tag corporal, bekerja dengan korpus yang di-tag, di-anotasi, menggunakan angkong, dan, ya, mungkin teman-teman melihat disini ada yang masih, tandanya masih muncul, saya juga kurang tahu kenapa. Oke, but, itu idenya, ya. Opsi menyembunyikan tag, dan mencari tag yang sudah disembunyikan juga. Baik, terima kasih. Sekian, dan sampai bertemu lagi. Terima kasih.